Gue tau lo orangnya gak pernah sombong Yes, bener banget Lu orangnya gak pernah sombong sama sekali Jelas gue gak pernah sombong sama sekali Walaupun gue pake jam Rolex dan juga Semua emas Gue gak pernah sombong Tindikan baru? Tindikan baru banget kan Lu gak pernah sombong orangnya? Gue orangnya gak pernah sombong dan gue selalu hambur Ini studio semuanya dari depan sampai sini Sampai lo punya kantor Kira-kira totalnya berapa? What's up guys semuanya? Baik lagi sama gue, Mick Tetap di acara kita di Unipin TV Sekarang gue bakal gerbek salah satu Youtuber Yang ada di Indonesia Dari bajunya ya lo udah tau? Nih, ini dari topinya Udah tau ini siapa? Oke, siap ya Oke, sekarang gue bakal naik ke atas Kita temuin Masih-masih 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 Yang mainnya kudasai Chidori Rasinggan Sekolah ada kure? Watashi wa Mick desu Watashi wa Ledes Watashi wa ketemu Eriko desu Watashi ingin kemana desu? Ketemu Eriko desu? Yes, Eriko Lendes Watashi Guys Eriko Lu mana kamen aja? Lu sebelah sini Yo, what's up guys? It's your boy Eriko Lim Ya, selamat datang di Welcome to my CRIPS Boom What the fuck? Ini channel gue Oh ya lo Welcome to my CRIPS Oke, bareng sama Open Open Boom Ini juga Tidak 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 Gue sekarang mau Gerebak tempat lu Lu sekarang mau gerebak tempat lu Yes Gak bisa Enggak Yo Boleh digerebak Gila Gue sekarang mau ngegerebak tempat TN Ini tempatnya baru Belum pernah dipublish sama youtuber mana pun Yes, bener banget Dan panas banget Asmi AC-nya mati Diat AC-nya Mati Eh? Gue juga udah ganti nih Eskandar funder official Dan gue juga udah ganti nih Unipin nih Yoi For all All for one Yooo 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 So jadi Kita langsung Ini aja ya Perkenalan aja Jadi Tempat apa nih? Ini kantor baru gue Ya Alamatnya Kita masih rahasakan dimana Tidak Tapi kayak kalian udah tau Yooks Jadi ini kantor baru gue Ini tempat buat Jadi gue bikin 3 bisnis Apa aja tuh? Belum boleh gue kasih tau dulu Wuhs oke lah Pokoknya ada 3 tapi ya Ada 3 Jadi ini Pertama ruang resepsionis Ya Disini ada hobi yang bakarnya jadi sebagai Repsionis Ini ada bangku Warna hitam Kalo misalnya kalian liat bangku warna hitam Atau coklat Di dalam satu ruangan Ada suara luar nih Apa yang kalian digiarkan? Terus Kita langsung masuk ke ruangan pertama Ini Ada Tulisan Awas kaca Yang tidak berkepentingan Dilarang masuk Ya Awas kaca Ini kaca Kaca banget Ini asli ga? Asli Authentic ya Yooo Kita langsung masuk aja Gapapa ini lagi meeting Gapapa Gapapa Jadi ini ada Temen-temen gue yang lagi pura-pura kerja Boom Jadi disini tempat kita bekerja Sebenernya Masih belum Jadi ya Dan ini ada Room meeting Hari belum jadi Wah gila Ini Room meeting Hari belum jadi Ini fungsinya apa buat meeting? Ini fungsinya buat meeting Kalo misalnya ada yang tidur Semprot 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 Dan disini Masih panas ya? Masih panas ya? Disini Jujur aja Tanggore masih Sekitar 20% 30% lagi belum jadi 30% nya AC 30% nya AC Panas banget sih Panas banget sih Panas Lanjut Ini ada Wirman Ini Wirman Dia ini mantan temennya Shinsu Gimana? 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 Mantan temennya Shinsu Wirman ini konten manager gue Yang lagi dipinjen Terus dia nggak produktif Buat kerja sama gue ya Jadi Nggak usahin Chandra Oke Sekarang naik atas Oke thank you semuanya Kita masuk ke atas Di atas ada apa nih? Di atas ada Ruangan Gak ada liatan gini ada motor So jadi ini lantai 4 Dia dikunci ANJING CHANDRA So guys jadi Sorry agak sedikit tertunda Ya videonya Karena tadi ada temen gue yang lupa Jadi ini adalah studio gue Ya ini studio Salih Gue kalo misalnya kita mau bikin talkshow Atau apa kita bikinnya disini Cepat sekali banget Parah Jadi kalo mau bikin talkshow lu duduk sini? Enggak Dimana? Gua duduknya di bawah Lu duduk di bawah? Gua duduknya di bawah lantai 1 Lu nya disini Gua disini? Iya Jadi kalo menanya gimana? Kita nanti ngobrolnya pake walkie talkie Coba contohin Gimana kabar lu? Ganti 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 Oke siap Gue ke atas sekarang Ganti Lamsat ribet banget Ribet banget Anjing parah Ini masih sekitar Ya ini masih 80% Eric Colley Sumpah ini norah banget Ini parah banget Ini siapa yang desain? Ganti Ini apaan? Enggak Lu gua gak hati Itu untuk merepresent nih studio java gitu Karena semua udah tau gitu Ngapain itu? Kalo lagi gua tau Iya Ini SK Gak sebilan Studio Eric Colley Ini gua tau nih SK Gak sebilan Oh ini Ini apa nih? Wah ini kayaknya apa ya? Gue juga masih belum tau ini apa sih Apa ini? Foreplay 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 Udah ganti Kabuki Kabuki Ini masih Nanti lah Ntar bakal running Ntar juga bakalan bakal tau sendiri Busung to be ya Oke Ada apa lagi Rick disini Rick? Jadi disini ada Oh ini Wah ini apaan nih? Sudah dia foto gua Mau nanya Lampu lah Sumpah Gue sendiri gak tau kantor gua itu Gimana? Oh nih Kamuflaser Rick Oh kamuflaser Oh siap Oh siap Jadi ini adalah studio foto gua Jadi kalo misalnya nanti Gua mau foto Atau Telon-telon gua bawa Oh Siap 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 Nanti bakal disini gitu Dan lagi-lagi ada Sofa hitam Ini udah pas banget Ini udah pas banget Jadi kalo misalnya Di sini nanti Kayak ada Kamera depan sana Ntar gua wawancarain Oh iya 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 Kayak gua tau lah Bawanya itu skenario apa Skenario-nya tau banget ya Siap Siap Terus tangga gunanya buat apa? Gue gak tau Karena untuk menunjukan karir gua yang selalu naik seperti tangga Terus ada lampu Yang menunjukan kalo karir gua bakal cerah Kayak lampu Aduh payung Setiap payung sebelum hujan Boom Oke jadi ini cuma buat studio foto Terus ini buat duduk Sini apa nih? Jadi kalo misalnya lu stress gitu Gue ngerasa stress Ini lembut Betul Lu bisa gini Lembut kan? Gila stress gue hilang Ya stress gue hilang langsung Gila Lebih bagus daripada fidget spinner ini Yes Yes Gue lemuin ini kayak baru kemarin sih Terus ada Iya ini foto monya Terus gunanya apa foto monyata malu? Untuk selalu mengingatkan kita gitu Seperti binatang Kenapa? Karena binatang itu gak munafik Kalo dia benci, digigit Kalo dia seneng, digilat Banyak ya netigen-netigen yang munafik Kamu jangan munafik kamu Bilangnya gak suka SK69 official Tapi ternyata beli juga Bangset 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 Gue tau lu orangnya gak pernah sombong Yes bener banget Lu orangnya gak pernah sombong sama sekali Gue gak pernah sombong sama sekali Walaupun gak pake jam Rolex dan juga Semua emas Gue gak pernah sombong Tindikan baru Tindikan baru banget kan Lu gak pernah sombong orangnya Gue orangnya gak pernah sombong Ini studio semuanya dari depan sampai sini Sampai lu punya kantor Kira-kira totalnya berapa? Aduh Kan lu gak pernah sombong Pasti lu gak pernah Ya kalo soal harga gue gak tau Oke Tapi ya paling ya Seeman lah Cuman ya gue gak mau nyebut harga Ya cuman ya lu gak nyebut harga Gue gak mau nyebut harga Seeman paling Bener Itu anti sombong ya Anti sombong Soalnya kayak gini kan Gue bingung kan Gue itu Lu punya uang jajan Betul Bingung gue mau debit sini gimana Yaudah gue bikin studio aja lo Uang jajan buat bikin studio Misalnya kayak Apa Banyak tuh yang Cewek-cewek suka di club tuh Ya 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 Yang butuh uang banget kan Bener Apa yang suka Pijet-pijet gitu Pijet-pijet gitu Pijet-pijet gitu Lu sih dermawan Gue kayak ngeliat mereka tuh capek gitu Capek Kerja malam kayak gitu Ya udah gue kasih mereka Mereka menyediakan jasa Dan lu mau pakai jasa mereka Yes bener Yums Secara kelangsung gue membantu Itu adalah namanya Simbiosis mutualisme Betul Itu adalah tindakan paling dermawan Yang pernah gue dengar Di 2019 ini Yums Oke oke Udah cukup Udah kita ke depan Lu setuju ya beban ya? Setuju Lu setuju kalo lu beban Beban gak dibantu? Ya beban Lu tau gitu ke beban gitu Saya Kok gak mau ngomong? Oke Apa yang dimanfaatkan? Beban apa yang dimanfaatkan? Uma faca, no? Di PNG